Misa Satreskrim Pores Cianjur berhasil menangkap 6 orang pelaku dari 2 kelompok sindikat pencurian bermotor dan berhasil mengamankan sebanyak 21 motor dari berbagai jenis. Sedikitnya 21 unit kendaraan roda 2 berhasil diamankan Satreskrim Pores Cianjur dari sindikat Curanmor yang beraksi di wilayah hukum Pores Cianjur. Selain menangkap para pelaku, polisi juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti lainnya seperti kunci letter T yang digunakan para pelaku dalam melakukan aksinya. Kepores Cianjur AKBP Azari Kurniawan mengatakan ke-6 pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut ditangkap dari beberapa wilayah hukum Pores Cianjur. Ke-6 orang pelaku Curanmor ini merupakan 2 kelompok sindikat Curanmor yang sering beraksi di sejumlah wilayah kecamatan Pacet, Bojong Picung, dan Cianjur Kota. Para pelaku tersebut menjalankan aksinya dengan mengincar terlebih dulu targetnya. Setelah mendapatkan kesempatan, langsung melancarkan aksinya dengan menggunakan kunci letter T. Karena itu kami harap bagi warga yang merasa kehilangan motor untuk mendatangi Pores Cianjur dengan membawa surat kepemilikan. Dan tanpa dipungut biaya, pihaknya akan menyerahkan motor curian pelaku kepada para korban. Selain puluhan unit sepeda motor hasil kejahatan, polisi juga mengembangkan sejumlah barang bukti lainnya yang dikunci letter T dan beberapa surat kendaraan bermotor. Akibat perbuatannya tersebut, para pelaku dikenakan pasal 363 KUH Pidana dan pasal 480 KUH Pidana dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara.